Saya akan paparkan secara singkat terkait dengan masalah tanggapan milenial terkait dengan isu pembentaran Provinsi Papua Selatan. Yang pertama, yang sempat diwacanakan dari negeri dalam negeri untuk biadakan pembentaran Provinsi Papua Selatan. Pertama-tama itu para milenial menilai dari sisi undang-undang otronik khusus bagi Provinsi Papua seperti yang tadi kita sudah melalui bersama. Pembentaran Pembicaraan Pertama tadi. Jadi di dalam menurut-menurut otonomik khusus, nomor 21 tahun 2021 lemparan negara tahun 21 nomor 135. Jadi ini diberikan artis di bawah kita di Papua secara khusus. Oke, next. Selanjutnya, menurut undang-undang otronik khusus, masih banyak kekurangan sehingga tidak menimbulkan hasil yang maksimal. Oleh sebab itu, perlu pembentaran undang-undang otronik khusus, banyak kekurangan. Oleh karena itu, harus ada pembentaran. Jadi di kebanyakan milenial-milenial dari sisi pembentaran, harus ada pembentaran. Pembentaran mulai dari otronik khusus, harus di evaluasi otronik khusus. Karena otronik khusus tinggal, sudah berjalan 19 tahun. Tinggal 2 tahun lagi berakhir. Otronik khusus berakhir nanti tahun 2021. Pemerintah Daerah, Provinsi Papua, dan Kabupaten, Kabupaten Kota terdiri atas Pemerintah Provinsi Papua sebagai padat eksekutif dan terdiri dari gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan lain-lain. Kabupaten Kota terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sehingga, DPR, dan lain-lain. Yang berikut Dewan Perwakilan Rakyat Papua, DPRD, sebagai padat legislatif. Yang keempat, dibentuk Majelis Rakyat Papua. Jadi ketika diberikan otronik khusus, dibentuklah Majelis Rakyat Papua. Majelis Rakyat Papua ini, dia membenai akan ada masyarakat di sana. Jadi kebanyakan milenial-milenial dari sisi ini. Dari sisi ini. Oleh karena itu, pemekaran harus bisa bersebutnya lewat MRP. Berbicara tentang pembinaan Melinduzo baru Provinsi Papua Selatan, banyak permasalahan Papua yang indahnya dibentuk dengan pendekatan multiaspek. Tidak cukup hanya dengan pendekatan jamanan yang kaku atau dengan pendekatan ekonomi. Tapi tanpa diparengi dengan tata celola pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk pembangunan Papua yang terintegrasi satu sama lain diperlukan. Jadi ini di Papua, banyak-banyak permasalahan yang terjadi. Tapi yang kita harus lihat itu, banyak tata celola pemerintahan itu kurang bagus di sana. Itu yang membuat para milenial itu selalu menilai tidak bagus. Jadi ini harus perlu dipenai. Ada syarat-syaratnya harus bisa memiliki syarat-syaratnya. Bersetujuan dari masyarakat lokal, bersetujuan untuk pemekaran itu tidak bisa lakukan dari pusat, harus dari bawah ke atas. Mulai dari masyarakat suhu-suku yang ada, sekitaran situ, harus bisa menerima itu. Baru bisa naik ke kabupaten, dari kabupaten baru naik ke provinsi, darah provinsi, baru rekomendasikan hasil untuk ke pusat. Bahwa daerah ini harus dibekalkan. Tapi yang para milenial menilai bahwa pemekaran provinsi Papua ini tidak seperti apa yang tadi saya katakan. Makanya kebanyakan menolak. Karena asurrasi tidak dari bawah. Asurrasi dari atas turun ke bawah. Itu yang terjadi. Terima kasih.